What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari 6 November 2020. Time Out, geng, jelas berita terbesar hari ini adalah NBA akan kembali lagi tanggal 22 December nanti. Jadi setelah melewati proses voting, akhirnya NBA dan juga NBA Players Association menyepakati untuk memulai regular season lagi pada tanggal 22 Desember dan akan memainkan 72 pertandingan. Gue ada pas baca berita ini, excited banget karena berarti sekitar 2 mingguan lagi nih kita udah bisa membahas tentang NBA Draft, lalu juga free agency itu bakal seru banget nantinya dibahas di Time Out. Dan mungkin tadi kalau regular season udah mulai, Time Out bisa 40 menit kali 1 episode. Gak bercanda, aku 40 menit tadi gak ada yang nonton, kepanjangan. Tapi gue yakin kita semua punya pertanyaan yang sama. Apakah NBA akan bermain di stadion masing-masing atau akan ada di bubble lagi? Nah so far, belum ada konfirmasi, belum ada berita resminya. Tapi NBA itu mengharapkan bisa mengisi sekitar 25% sampai 50% kapasitas stadionnya klub-klub nanti saat bertanding. Jadi artinya ini kemungkinan besar mereka akan mencoba bermain dengan penonton nantinya. Kalau gue baca sih, ini akan menjalankan protokol yang ketat. Jadi setiap penonton yang akan datang, kayaknya sebelum masuk stadion harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Lalu harus memakai masker. Dan yang terakhir, harus melakukan social distancing selama berada di arena tersebut. Ini kayaknya NBA pengen melakukan ini karena kalau gak salah MLB, baseball tuh udah. Lalu juga NFL, American football juga udah. Jadi NBA juga berharap bisa melakukan hal yang sama. Amin. Nah, kalau kita sebagai fans jelas excited banget. Bakal ada entertainment dan kita akan punya banyak bahan obrolan nantinya. Tapi untuk pemain, hmm, gue penasaran sih untuk para pemain. Apakah mereka excited juga untuk bermain tanggal 22 Desember nanti atau tidak? Kalau so far sih di Instagram, kayaknya Ben Simmons udah siap nih. Dia udah work out. Lalu juga Tyler Hero. Walaupun baru selesai di NBA Finals, dia juga udah in the gym lagi. Udah back in the gym working on his shot. So, gue excited banget. Gue harapkan sih para pemain juga excited untuk bisa kembali lagi ke lapangan. Dan juga memberikan entertainment untuk para fans yang sudah haus banget untuk menonton basket lagi. Oke, itu dari NBA. Gue harap ingin membahas satu report aja dari Shams mengenai Devin Booker nih. Wah, kabarnya Minnesota Timberuf ingin membuat Big 3 muda nih. Dengan D'Angelo Russell, Devin Booker, dan juga Carl Anthony Towns. Kita tahu memang beberapa hari terakhir ini Devin Booker banyak sekali beritanya. Ada yang nge-report bahwa the worst cap secret in the NBA bahwa Devin Booker tuh emang udah mau pergi dari Phoenix Suns. Lalu ada yang bilang juga kalau Devin Booker betah di Phoenix Suns. Jadi kita bingung harus percaya yang mana sebenarnya. But, kalau gue lihat situasi ini, analisis gue adalah Devin Booker harus kasih satu tahun lagi lah menurut gue untuk Phoenix Suns. Gue tahu dia udah frustasi lah pokoknya Phoenix Suns gak pernah masuk playoff. Tapi dengan hadirnya Monty Williams dan juga penampilannya mereka di bubble. Menurut gue tuh harusnya ada rasa optimis untuk kedepannya untuk Phoenix Suns bisa sukses. Mungkin mereka memang harus nge-sign satu atau dua free agency. Dan juga mereka harus mendapatkan rookie yang bagus nantinya di NBA Draft. Tapi mungkin juga masih ada Ricky Rubio, DeAndre Ayton, Cameron Johnson, lalu juga masih ada Mikael Bridges. Menurut gue pieces-piecesnya ada tinggal cari dua, satu atau dua pemain veteran lagi untuk bisa memimbing para pemain muda ini. Dan gue tahu kalau Monty Williams ini ada pelatih yang bagus. Jadi gue sih mengharapkan kasih satu tahun lagi lah Devin Booker sebelum pindah. Walaupun gue tahu dia udah frustasi, tapi kalau dia pindah ke Minnesota Timberwolf untuk bermain bersama best friend-nya dia di Angelo Russell, itu luar biasa juga itu. Itu mungkin big three yang sangat mudah sekali dengan Devin Booker, D'Lo dan juga Cat. Menurut gue itu juga akan menarik sekali untuk di Western Conference. Untuk trade-nya mungkin ada asetnya kali ya. Mungkin pasti Minnesota harus ngelepas number one pick-nya mereka. Mungkin dikasih beberapa pemain mungkin kayak Josh Aikoyi atau siapa lagi gitu mungkin dari Minnesota Timberwolf. Jadi bisa aja terjadi, tapi kalau gue sih mengharapkan Devin Booker untuk stay one more year di Phoenix Sun. Kalau kalian gimana, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Nah, sekarang kita akan masuk ke draft profile. Hari ini gue milihnya nggak mainstream nih. Gue milihnya agak ya mungkin di draft-nya di second round. Dan dia merupakan salah satu shooter terbaik di draft class kali ini. Kita membicarakan tentang Jordan Wara. Jordan Wara ini tahun lalu bermain untuk University of Louisville. Posisinya itu adalah small forward. Dan dia memiliki average sekitar 18 poin dan juga 40% dari 3 point line. He's a great shooter, obviously itu adalah senjata utamanya dia. He has NBA range, lalu juga he's also actually not bad. Di transisi dia sering cherry pick, dia sering lick out. He runs the floor pretty hard. Speednya nggak terlalu cepat, tapi bisa nge-score dikit-dikit off the dribble. Walaupun itu bukan kekuatan utamanya. Solid lateral quickness. Memiliki potensi untuk menjadi defender yang cukup oke. Dia scorer banget sih, tapi sih gue jujurnya. Dia pernah mencetak 32 poin. Kalau gue baca tadi saat Louisville menghadapi Florida State. So that's a big time school juga. Kelemahannya tapi jelas masih ada dalam explosiveness-nya. Ini dia nggak explosive, jadi susah banget untuk finish at the rim. Dan dia juga nggak memiliki skills passing yang cukup bagus nih. Dan juga he's not a great decision maker. Tapi yang paling mengerikan adalah katanya mentalnya lemah nih. Katanya dia kalau udah miss 2x, 3x shot. Dia suka very down banget. Jadi itu nggak boleh terjadi sebenarnya nantinya di NBA. Nah kalau dilihat dari game comparison-nya ini. Katanya mirip sekali dengan Omri Caspi. Kalau ada yang ingat dengan Omri Caspi. Lalu juga kalau gue sih bilang ya kalau sekarang-sekarang ini miripnya dengan Robert Covington. Tapi mungkin defense-nya belum sebagus Robert Covington. But dia bisa aja menjadi sleeper menurut gue di draft kali ini. Karena dia hari ini nomor 1 dari tesnya di draft combine itu spot up 3 point shot. Kalau nggak salah dari 20 kali percobaan dia masuk berapa ya? 82% atau berapa gitu. Gue tadi lupa baca di internet. Tapi yang pasti dia merupakan penembak 3 point spot up yang paling bagus hari ini. Di draft combine. Nah kalau feeling gue pemain-pemain seperti ini cocoknya ke Philadelphia 76ers. Ini kayak tipe pemainnya Daryl Morey banget nih kayaknya nih. Si Jordan Warren ini. Jadi kalau gue sih feeling dia bisa di nomor 49 nantinya di second round. So itu untuk draft profile hari ini. Besok kira-kira enaknya bahas siapa? Wih kalian bisa kasih ide juga tuh di comment section di bawah. Nah sekarang gue ingin berbagi beberapa klip kepada kalian semua timeout. Yang pertama hari ini kita memperingati 24 tahun yang lalu. Almarhum Kobe Bryant mencetak poin pertamanya untuk Los Angeles Lakers. Ini terjadi di Madison Square Garden saat mereka menghadapi New York Knicks. Dimana Kobe ngescore pertama kalinya di NBA lewat free throw. Dan kita tau memang rookie yearnya Kobe Bryant itu sangat tough banget. Dia jarang main. Lalu juga pelatihnya dulu Dale Harris. Dan sangat painful banget. Tapi kayaknya pengalaman di rookie year itu dijadikan motivasi. Dan akhirnya Kobe Bryant menjadi 5 time NBA champion. So rest in peace untuk Kobe Bryant dan juga Jiana. Sekarang kita pindah ke klip untuk basket lokal. Seperti biasa ada 2 klip nih dari latini timnya show Indonesia. Shoutout to Raul. Ini gue main sebenernya udah pengen sharenya kemarin. Tapi gue kelupaan. Jadi kali ini aja gue sharenya. Yang pertama adalah Govinda. Wah gila Govinda nih. Left handed layup over Archi and Lester. Ini susah banget layup sih menurut gue. Dan Govinda kayaknya oke banget ya performanya selama latihan bersama tim nasional Indonesia. Semoga aja dia membuat impress coach Raiko dan siapa tau nanti juga bisa dipanggil. Karena dia adalah salah satu pemain muda nih. Yang bisa nanti masa depan juga bermain untuk tim nasional Indonesia. Yang kedua ada klip dari Widi. Putting some move on Yuda. Wah that was really tough sih menurut gue sih. Step backnya bagus banget. Wah Yuda ayo jaganya. Itu memang susah sih udah. Kayaknya udah unguardable banget apa yang dilakukan sama Widi. Nah itu dari tim nasional senior. Sekarang kita pindah nih ke tim nas muda elite. Nah ini videonya dari Arya. Thank you so much Arya yang sudah mau melakukan instastory untuk kita semua. Kalau gue liat. Everyone is working very hard. Gue seneng banget melihat ini. Dan kayaknya coach Yobel juga udah mulai mengajarkan sedikit pola-pola. Mungkin ini pola yang biasa dipakai sama coach Raiko juga. Dan everybody I think looking good. So I'm happy. Semoga semuanya tetap bekerja keras. Semuanya di Cirebon. So salam untuk semuanya tim nasional muda. Oke setelah itu sekarang kita akan pindah ke IBL sedikit. Ini sebenernya bukan berita sih. Tapi gue pengen membahas aja sedikit dengan kalian semua. Free agency. Wah ini sebenernya ada dua nama. Besar dan masih jarang dimention dan juga masih jarang diberitakan. Gue belum tau prosesnya sampe mana mereka negosiasi dengan klub-klub ini. Tapi dua nama ini merupakan anggota tim nasional Indonesia. Kita akan bahas. Mereka adalah Abraham Damergerahita dan juga Vincent Kosasi. Abraham. Abraham ini kita tau sebelum masa pandemi itu memang punya kemauan dan juga niat untuk bermain di luar negeri. Waktu itu dia pengen sekali bermain di Jepang. Tapi sayang waktu itu belum ke draft. Dan tampaknya memang dengan masa pandemi seperti ini pun agak susah sekarang ini untuk bisa bermain di luar negeri. Jadi kalau untuk Abraham kayaknya gajinya akan mahal ya kayaknya. Jadi menurut gue sisinya dia akan mendapatkan sebuah tim yang besar kalau feeling gue. Dari sisi financial harus kuat. Jadi gue belum mau menebak-nebak tapi pasti yang kok menurut gue sih dia akan ke tim besar nantinya. Tapi itu untuk Abraham. Nah sekarang kita pindah ke Vincent. Menurut gue dengan IBL bermain lokal semua. Nggak ada pemain asing. Ini value-nya Vincent menurut gue akan naik sekali. Karena ya big man akan menjadi pemain yang sangat penting sekali untuk sebuah klub. Untuk riba, untuk defense, untuk block. Apalagi kalau nggak ada pemain asing. Mereka value-nya akan naik. Dan Vincent ini kita tau juga salah satu pemain muda. Harapan tim nasional basket Indonesia ke depannya. Belum ada sih tim-tim yang bener-bener kayak serius banget. Kayaknya masih ngelirik-ngelirik doang. Kalau gue denger-denger dua tim baru. Kayaknya Bali United hingga West Bandit Solo ini kayaknya udah mulai ngelirik-ngelirik aja. Tapi pasti gue yakin nanti tim besar juga akan ada sedikit yang menggoda-goda Vincent. Jadi kita tunggu aja nanti beritanya. Tapi yang pasti memang perannya Vincent ini akan penting banget sih di IBL nantinya di musim mendatang. Nah kita tau juga setapak Jakarta ini nggak akan balik di musim 2021 nanti IBL. Jadi kedua pemain ini jelas harus bisa mendapatkan tim baru untuk bisa bermain di musim mendatang. Jujur masih ada beberapa nama lagi kayaknya yang menariknya untuk dibahas untuk free agency. Mungkin seperti Kelly Purwanto. Kita tau dia adalah pemain senior yang bisa masih compete dengan semuanya. Bisa menjadi playmaker untuk sebuah tim contending juga. Ini juga sangat menarik. Apakah dia akan resign ke Amartahang Tua ataupun dia akan pindah. Nanti kita tunggu aja juga konfirmasinya. Masih ada beberapa nama lagi sebenernya yang dibahas. Gue masih penasaran sih. May Joni itu gue lupa. Pahal gue waktu itu kena yang sama May Joni itu. May Joni free agent atau nggak tuh. Tapi saya ingat gue dia masih ada satu tahun lagi. Jadi itu dulu deh kita bahas. Nanti kalau udah ada yang konfirm lagi pasti gue akan umumkan ke kalian semua di Time Out. Oke guys. Time Out geng. Thank you so much for watching. Selamat menikmati hari Jumat malamnya. So thank you so much. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.